Intro Nah gitu. Ya ada mobil ini cuma ada tujuh doang. Tujuh orang doang yang punya, termasuk satu-satunya. Salah di dunia. Di Indonesia. Oh di Indonesia. Mbak ini coba dong, dicoba mobilnya dong. Halo Manis. Aku, Igun, Wendy dan Ayu kembali untuk menghibur manis yang ada di rumah loh. Oh iya. Selamat berlibur ya Manis. Duh ngomong-ngomong gak kerasa ya udah mau ganti tahun aja. Kali ini Bronis mau kasih yang seru-seru nih buat manis yang di rumah. Pokoknya dijamin bakal bikin suasana liburan manis di rumah makin seru deh. Betul banget. Kita akan melihat lagi kehebohan yang terjadi di Bronis selama tahun 2019. Yuk ah, langsung aja kita lihat keseruannya. Nih manis, momen pertama di Bronis kedatangan beberapa artis kontroversial. Yang memang berita-beritanya menggoncangkan para netizen. Artis kontroversial pertama yaitu Lucinta Luna. Yang waktu itu kita undang karena hebohnya pemberitaan si Lucinta suka teriak-teriak. Nih kayak gini nih. Jumpa lagi nih. Jumpa lagi nih. Jumpa lagi nih. Jateng kepadanya. Lucinta Luna. Sabar, sabar bu. Sabar, sabar bu. Sabar. Sabar. Sabar, jangan teriak-teriak. Jangan teriak-teriak. Jaduk, Neng. Sini. Kenapa suara ini? Oke. Bo itu kenapa sih Bo? Awalnya kok lu tiba-tiba bisa teriak? Kamu lah nggak sengaja apa gimana sih? Nggak tahu temboloknya bocor. Oh tembolok. Tembolok. Iya aku anak operasi bisul. Bocor. Oh di sini tuh lu bisul? Bisul. 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 Iya iya. Sabar, Shay. Nggak takut rusak itu. Apa? Nggak takut rusak pita suara teriak gitu terus. Nggak tahu ini udah bocor begini. Udah tingkat berapa ini? Tapi ada nggak sih orang yang kayak gini? Aduh berisik banget udah lu teriak-teriak gitu. Ada yang kayak gitu nggak? Ada sih. Itu memang teriak aslinya begitu apa gimana? Teriak aslinya begitu Kak. Selain hobi teriak selalu cinta Luna juga hobi dengerin musik katanya. Terus dia bisa langsung joget. Radio Radio Air. Speakerazu. aftermath prank. Wow!! Didisomething! Serang, serang, serang. Serang, bro. Serang. Aduh. Selain Lucinta, kita kedatangan artis kontroversi yang gak ada tandingan yang ini manis. Siapa lagi kalau bukan Nikita Mirzani? Slowbor. Jangan kaget gitu. Bukan nyai namanya kalau hidupnya gak glamor. Oke, aku ada ini Nikita Mirzani baru beli mobil. Wow. Lagi ada di showroom Mini Cooper mau ngambil mobil yang udah lama dikit pesen dan baru hadir sekarang. Gitu, ini mobil untuk anak ketiga tinggi, kesayangan, Arkana Mawardi. Nah, ini dia nih mobil Mini Cooper yang limited edition. Nah, ini satu lagi yang butuh kalian tau ya sama Miss Queen aku. Tuh, ini dibelinya kes. Bukan gitu, Pak Nyoman. Tuh, loh. Kesnya satu, satu. Nyai, ke sini nih. Dapat diskon gak? Enggak. Masa lo gak dapet diskon dari suju? Beda-beda, beda ini nanti diskonnya nanti kalau mau ambil mobil lagi. Wah, kes itu, kes itu kes. Nik, lo beli mobil itu berarti total mobil lo ada berapa di rumah? Ada tiga. Ada tiga? Nah, itu mobil anak semua. Emang anak lo udah bisa beli mobil? Belum, tapi itu suatu penghargaan, kebanggaan. Ini rezekinya dia, ini rezekinya dia gitu. Iya, iya, gitu semua. Aduh, harta Niky semua atas nama anak. Ini gak punya apa-apa. Bagus. Iya, memang karena dia ya kerja ya buat anak. Oke, kita mau reka adegan saat Nikita kemarin waktu beli mobil. Eh, Jin, lo petugasnya. Baikin, ini mobil yang Baikin pesan. Iya, ini dia, ini mobil Niky pesan dari dua bulan yang lalu. Karena mobil ini itu susah banget dan cuma tujuh orang yang ada yang punya di Indonesia. Kan nih, yang berorot. Gini. Nah, gitu. Ya, ada mobil ini itu cuma ada tujuh orang doang yang punya. Salah satunya. Di dunia, di dunia. Oh, di Indonesia. Mbak, ini coba dong, dicoba mobilnya dong. Ini atapnya bisa kebuka nih. Ini atapnya udah kebuka. Ini ceritanya. Cuuut. Cobain ya. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Jangan. Yang lu dong sebagai pemiliknya yang masih tahu, nyobain. Ini suka yang banyoman, banyoman. Kan lu yang jualan. Jangan dong, jangan dong, tak rusak. Cekuit. Coba naik. Jangan, jangan, jangan. Nah, dorong deh. Nah, jalan dong. Jangan, dong. Jangan, loh. Jangan, loh, dorong dia harus berdua loh. Eh, ntar dulu, ntar dulu. Eh, enak bayi lagi pupup ya. Ya Allah, harus berdua. Berapa? Nenangin. Untuk, Shay. Hei. Untuk. Oma. Eh, ngedorong kaya gue harus berdua loh. Parah. Nih, manis. Artis kontroversi yang satu ini juga termasuk yang banyak permasalahannya. Dari mulai anak, sampai soal percintaannya bermasalah. Siapa lagi kalau bukan Elis Sugigi. Yuk, kita lihat. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Nanti mudah, kut Nanti mudah, kut Salah, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop, stop, stop. Ma kenapa pas saya jalan sama yang lain dia marah-marah? Jukan, bukan marah-marah. Kita itu, duduk ya, duduk apa diri nih? Duduk, aja duduk, duduk. Kita menjalankan di TV itu, orang seluruh Indonesia tau kita berpacaran. Bener gak? Dari awal... Jangan Fan, jangan ngomong dulu, jangan ngomong dari kemarin. Sampai kurang vitamin. Sampai vitaminnya lupa katanya gak pernah makan duit Eli seribu perak pun. Gak pernah makan katanya, oke. Saya nonton acara TransTV. Diam. Saya nonton acara-acara yang Irma dan Mawangsa geram sama saya dibilang settingan. Maaf Mbak Irma dan Mawangsa, Waktu di ulang tahun MLD kamu datang sama aku. Kamu bilang, Eli lucu kali ya kalo gue jalan sama Irfan. Terus kita konfirmasi gak ada masalah apa-apa. Emang ada saksi saat itu. Ada Mba Nanda, Mba Nanda emang yang ngomong awal-awal. Jadi Irma ngajakin settingan. Iya. Kalaupun dia gak ngakuin, Allah saksinya. Ya memang aku emang tau rumah dia gitu kan. Ya emang aku nginep rumah dia karena yang dia bilang katanya, Irfan harus diusir dulu gitu kan. Terbalik. Sabar, sabar. Aku ini kalo mau pulang di rumah dia malah ditahan-tahan. Lu ngapain sih Irfan pulang? Disini aja apa nginep? Kata dia gitu kan. Ya kan aku punya orang tua, punya keluarga. Aku harus pulang dong. Cuma ditahan-tahan sama dia. Pas aku pulang sampe rumah, dia ngeceritin semua keluarga aku. Irfan udah pulang belum? Irfan udah pulang belum ke temen-temen aku kayak gitu. Oke. Oh jadi ditanyain satu-satu. Terus saya juga mau ngomong nih. Pak Eli kan selalu ngomong settingan saya Tuhan. Sekarang gini aja ya Oma ya. Semua manusia, nenek-nenek, kakek-kakek, anak kecil juga tau. Kalo berbicara itu harus ada bukti nyata. Itu baru namanya fakta. Betul gak Ibu? Betul gak Ibu? Nah. Aku ada buktinya kok. Gak entian ya. Mau berkeluar-keluar kayak apa. Kalo gak ada bukti nyata ya percuma. Irfan pun tau Irma ngajak settingan. Makanya Irfan langsung. Aku berani sumpah. Betar, betar. Tapi kalo awalnya ada settingan, awalnya settingan. Tapi mungkin ujung-ujungnya mereka jadi jatuh cinta beneran. Itu bagus. Udah-udah jangan pada ribut. Mending sekarang kita liat viral terunik apa aja yang pernah kita datengin ke Brownies. Oh iya Oma. Wendy sama Ayu. Masih inget gak sih sama udah-udah viral dari Padang yang jualannya punya ciri khas itu loh. Sanduak. Sanduak. Viralnya unik banget ya Manis. Kita sampe ikut-ikutan nyanyi loh. Kita cuma nunggu lu kapan nikah aja. Gue gak ngapain lain-lain. Cakep banget. Gue begini cakep banget pas gini. Ya Allah cakep banget. Oh. rao Baalela ma. Baalela bu. Dua li moore bu. Sandu. Aduh kadang adho ketik. Aduh panjang adho pendek. Aduh licin adho pasik. Aduh kuda adho batilik. Baalela bu balele ni. Sandu. 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 Ibu-ibu, ini ngerti gak dia ngomong apa tadi? Itu tadi ngomong apa? Itu apa? Sendok. Sendok? Ya centong-cempurung. Ah? Centong-cempurung. Bilang aja sendok. Centong-cempurung. Sendok. 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 Coba Denny Cagur bawa kesini Denny Cagur. Sandu. 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 Abang. Abang. Abang liat-liat situ. Abang dari mana? Abang. Abang dari bukit. Bukit tinggi. 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 Ya. Ini berapaan sih udah jual? 25 ribu. 25 ribu. 25 ribu? Berarti satunya dua setengah ini? Ya dua setengah satunya. Raku murah amat. Ya murah. Yang penting kan aku. 20 ribu. 25 ribu. Di sini berapa? Di sini berapa? 5 ribu. 20 bisa di sini. 15 ribu. Jualan ini? Semenjak 2012? 2012. Jualan ini? Ya. Oke. Nah ini katanya udah buat sendiri ya tadi. Ya. Kita yang buat, kita yang jual. Gue beli ini buat sarwenda masak sayur nih ya. Ya. Mantep lo ini ngaduknya. Coba yang agak gede mana? Kalau gue buat mandi kembang nih bagus. Gini buat nyedok pisah. Emang ini masuk kompor panas gak rusak? Enggak, gak rusak. Oh ya? Iya. Tahan rebus, tahan panas. Tahan rebus, tahan panas. Tahan rebus, tahan panas. Bali lama. Bali lama. Apa katanya? Bali lama apa? Bali lama. 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 Tukang keyboard maaf ya, maaf, nadanya gini Balilah mak, balilah mak, nani, nana, nani, nana, nana, sandu Balilah mak, balilah mak, nani, nani, sandu Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.